Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Raja yang menguasai, yang menang di atas segala sesuatu Itu adanya enam, tentang enam fondasi, enam prinsip Yang mana Allah SWT telah menjelaskannya Dengan penjelasan yang sangat jelas, penjelasan yang sangat gamlang Bagi orang awam, artinya orang awam pun bisa Memahaminya dengan jelas dan gamlang Di luar atau melebih apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangkanya Di luar persangkaan orang-orang yang menyangkanya Namun setelah itu terjadi kesalahan yang sangat fatal Pada banyak dari orang-orang yang cerdas di muka bumi ini, di alam ini Banyak orang-orang yang berakal dari Bani Adam Mengalami salah kesalahan yang sangat fatal dalam hal ini Kecuali aqal al-qalil, kecuali yang minoritas dari mereka Syekh Muhammad bin Nantul Ahab ar-Rahmullah Menyampaikan disini Tentang sesuatu yang sangat mengagumkan Dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT Bahkan boleh sampaikan yang paling besar Atas kemahakuasaan Allah SWT Itu terkait dengan enam fondasi, enam landasan Yang Allah SWT telah jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas Sangat jelas dan sangat gamlang Hatta atau sampai pun bagi orang awam Di luar dugaan Orang-orang yang menduganya Tetapi pada perjalanan berikutnya Bahwa enam fondasi ini, enam prinsip ini Banyak manusia Meskipun mereka cerdas Meskipun mereka sangat berakal Tetapi terjadi kesalahpahaman Bahkan kesalahpahaman yang sangat fatal Kecuali minoritas Jadi sedikit berarti sedikit sekali Dari Bani Adam ini Yang memahami Tentang enam fondasi ini Nah Syekh Salal Fauzan Habibullah Belum jelaskan Bahwa tidak diragukan lagi Bahwa Allah SWT telah menjelaskan Di dalam Al-Quran Segala sesuatu Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Telah menjelaskan Al-Quran tersebut Dengan penjelasan yang memadai Nah Dan merupakan penjelasan Allah dan Rasul Yang terbesar Di dalam Al-Quran ini Adalah tentang Masalah Tauhid Masalah syurik Mengapa? Karena Tauhid adalah merupakan Dasar Islam Fondasi Islam Tauhid merupakan fondasi agama Yang diatas Tauhid lah Bangunan seluruh amal Sementara syurik Itu membatalkan Syurik menghapus dan merusak fondasi tersebut Yaitu Tauhid 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 Tidak Akan ada Wujudnya Apabila Ternoda dengan Kesirikan Karena Keduanya Yaitu Tauhid dan syurik Dua hal yang saling bertentangan Yang tidak mungkin Tidak mungkin Keduanya itu Berkumpul menjadi satu Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang Fondasi yang satu ini Yaitu Tauhid Di dalam kitabnya Dengan penjelasan yang sangat Sangat Gemlang Bahkan hampir-hampir Tidak ada Satu surat pun Yang kosong dari Penjelasan tentang Tauhid Tentang syurik Tidak hampir-hampir Tidak ada satu surat pun Yang Tidak ada disana Penyebutan tentang Masalah Tauhid Atau Masalah Syurik Dan manusia Khususnya kaum muslimin Senantiasa membacanya Berulang-ulang Namun Sedikit sekali Yang Mengambil perhatian Tentang hal ini Oleh karena itu Anda akan dapatkan Bahwa Banyak manusia Atau bahkan Kebanyakan manusia Mereka membaca Al-Quran Tetapi mereka terjumus Ke dalam praktek Keselidikan Mereka membaca Al-Quran Tetapi Mereka Kosong dari Tauhid Ini Relita Yang Yang ada Jadi Sedikit sekali Manusia Kau muslimin Yang mereka Membaca Al-Quran Kemudian Tujuan Pokoknya Adalah Untuk mempelajari Tauhid Mengenal Tauhid Kebanyakan dari mereka Membaca Membacanya Hanya sekedar Untuk Tabaruk Untuk Mengambil berkah Dengan Membacanya Untuk Bernikmat-nikmat Dengan Suara Pembacanya Dan Bukan Dalam rangka Untuk kemudian Mengambil Pelajaran Bukan dalam rangka Untuk kemudian Betul Betul Mendalami Apa yang Apa yang Dibacanya Sehingga Meskipun Rajin Membaca Al-Quran Padahal Al-Quran Adalah Isinya Tentang Perintah Tauhid Ajak untuk Tauhid Dan Pengingkaran Dari kesedihkan Namun Pada Relitia kehidupannya Jauh dari Kehidupan Tauhid Dimana Banyak Dari mereka Yang Justru Terjerumus Kedalam Kesirikan Saya Mohamad Bin Amtullah Rahimahullah Belum Menyebutkan Bahwa Apa yang Terjadi Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Mengherankan Maka Saya Sampaikan Disini Bahwa Saya Rahimahullah Di Dalam Mokadimah Yang boleh Sampaikan Menyampaikan Tentang Perkara Yang Mengherankan Yaitu Apa Bahwasanya Manusia Mereka Membaca Al-Quran Bahkan Banyak Membaca 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 Menghutamkannya Menghafalkannya Tetapi Tidak Mengambil Perhatian Di Dalam Yang Merupakan Pokok Dari Apa Yang Disampaikan Di Dalam Al-Quran Mereka Tidak Secara Sungguh Sungguh Untuk Kemudian Mentadaburi Maknanya Dan Tafakuh Jadi Untuk Fakih Untuk Kemudian Paham Terhadap Kitab Allah S.W.T. Maka Ini Nasihat Dari Beliau Agar Manusia Betul-betul Memperhatikan Tentang Pokok-pokok Yang akan Beliau Sampaikan Yang merupakan Pokok-pokok Dari Agama Islam Agama Tauhid Bagi Yang merupakan Kewajiban Bagi setiap Individu Kewajiban Bagi setiap Setiap Insan Supaya Ya Jangan Sampai Apa yang Beliau Ceritakan Saya Mohamad Bin Allah Terjadi Pada Pada Kita Perkar Yang sangat Jelas Dan Sangat Gamblang Yang Telah Jelaskan Dalam Kitabnya Yang Pada Awalnya Hatta Orang Awam Pun Itu Bisa Memahami Dengan Jelas Dan Gamblang Tetapi Kemudian Berubah Menjadi Sesuatu Yang Tidak Terpahami Bahkan Terjadi Kesalahan Yang Sangat Fatal Pada Orang-orang Yang Sesungguhnya Mereka Dikarunai Oleh Allah Kecerdasan Dikarunai Oleh Allah Ba'akal Yang Di atas Rata-rata Tetapi Giliran Mereka Membaca Ayat-ayat Yang Berisi Dalamnya Pokok-pokok Yang Sangat Mendasar Yang Paling Dasarnya Tentang Tauhid Dan Lawannya Tentang Syirik Itu Kemudian Lupo Darinya Dan Salah Paham Terkait Dengannya Untuk Itu Para Pemirsa Rahimani Warah Maka Mari Kita Betul-betul Pahami Secara Baik Tentang Enam Fondasi Yang Satu persatu Nanti Akan Disampaikan Oleh Syih Muhammad Bin Abdullah Warah Demikian Pertemuan Perdana Terhadap Kajian Kita Usul Sitali Syih Muhammad Bin Abdullah Dengan Meringkas Dari Syarah Syih Salah Al-Fauzan Abdullah Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamuala Wabarakatuh